Chelsea juara Premier League Summer Series Alan Sain Maksimin resmi gabung Al-Ahli Benzema bikin gol lagi, Alitihat menang lagi Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan AC Milan terus belanja di bursa transfer musim panas tahun 2023 Satu lagi pemainnya didatangkan, gelandang muda Yunus Musah dari Valencia Dilansir dari Football Italia dalam informasi dari pakar transfer Fabrizio Romano Sudah meresmikan Herwigo alias dipastikan pemain tersebut sudah pasti bergabung Yunus Musah diakini dibeli AC Milan seharga 20 juta euro atau setara 333 miliar rupiah Musah merupakan pemain berposisi gelandang tengah dan baru berusia 20 tahun Rapper kundang Amerika Serikat Jay-Z tertarik untuk membeli Tottenham Bila pemilik klub Joy Lewis dihukum atas kasus skandal perdagangan saham Yang melibatkan orang dalam dan penipuan sekuritas di negeri Paman Sam Jay-Z diperkirakan tidak akan kesulitan untuk mengaku sisi klub rival abadi Arsenal di London Utara itu Karena mendapat dukungan dari sejumlah investor lainnya untuk membeli Tottenham Perkiraan nilai pasar Tottenham sekitar 2,8 miliar USD Di lain sisi, Jay-Z memiliki kekayaan lebih dari 2,5 miliar USD menurut Forbes Bursa transfer Mbappé kini makin menglinding Menurut laporan Mirror, Liverpool ingin meminjam Mbappé dari PSG Mirror juga mengabarkan Liverpool mengadakan pertemuan dengan PSG Terkait transfer peminjaman eks pemain AS menaku tersebut PSG tertarik meminjamkan Mbappé ke Liverpool Sebelum sang pemain pindah ke Madrid pada 2024 dengan status People's Transfer Peminjaman Mbappé ke Liverpool akan membuat PSG dapat menambal biaya untuk sang pemain Menurut laporan dari The Athletic, Arda Guller harus absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera lutut Pemain berusia 18 tahun itu mendapatkan permasalahan di lutut kanannya Arda Guller akan mendapatkan injeksi platilit plasma di otot lutut yang mengalami permasalahan Apabila metode pemulihan itu tidak efektif Pemain asal Turki itu akan memerlukan proses operasi Sebelumnya, Arda Guller akan menjalani beberapa sesi latihan untuk menilai proses pemulihan Pelatih Paris Saint-Germain Louis Enrique menuntut manajemen klub untuk segera melayangkan penawaran resmi Kepada Tottenham Hotspur guna merekrut Eric Keane Kapten Timnas Inggris tersebut mendapatkan prioritas utama untuk direkrut Enrique sangat berharap memboyang pemain berusia 30 tahun tersebut Apalagi, pelatih asal Spanyol itu mempunyai hubungan baik dengan Chairman Spurs Daniel Levy Ini menjadi senjata Enrique untuk memboyang Keane ke Paris Barcelona tampaknya putus asa dengan Sergino Des Klub bahkan ingin memutus kontraknya, meski masih tersisa 3 tahun lagi Keputusan itu diambil setelah penampilan kurang mengesankan Sergino Des Selama pramusim di Amerika Serikat, ia diharapkan menunjukkan performa terbaik Tapi hal itu tidak terlihat Menurut laporan FCBN, jika ingin memecat Sergino Des Barcelona setidaknya membayar pesangon sekitar 10 juta euro Karena masih tersisa kontrak 2 tahun lagi Pada bursa transfer kali ini, Safi Fernandes baru-baru ini menjelaskan Tentang masa depan Ousmane Dembele di Barcelona Hal tersebut dilakukan Safi Fernandes karena Ousmane Dembele telah memasuki tahun terakhirnya Dalam kontrak yang disepakati dengan Barcelona Dilansir dari Football Espana Safi menyebutkan bahwa Ousmane Dembele akan bertahan dengan Barcelona hingga kontraknya habis Pasalnya, sang pemain dianggap merasa senang di Kemnu Kontrak Simone Inzaghi bersama Inter Milan akan habis di akhir musim 2023-2024 Namun, Inter Milan tidak ingin ini terjadi lebih lama lagi Menurut Ile Giurnale, Nerazzurri dan Inzaghi sebenarnya telah mencapai kesepakatan tentang kontrak baru Laparan tersebut mengaklaim Inzaghi siap menaikkan kontrak 1 tahun hingga akhir Juni tahun 2025 Di dalamnya juga terdapat opsi perpanjangan musim Inzaghi juga akan menerima kenaikan gaji menjadi sekitar 6 juta euro net per musim Fullback Tottenham Sergio Requilon Kabarnya menjadi incaran klub La Liga Real Sociedad di musim panas ini Defender asal Spanyol tersebut merupakan salah satu pemain terpinggirkan di London Utara Dan kemungkinan besar akan dilepas oleh Enx Poste Koglu Dilansir Malesport, Real Sociedad sedang ingin memperkuat kedalaman skuad mereka menjelang berkompetisi kembali ke Liga Champions Dan Requilon akan menjadi tambahan yang bagus Arsenal niscaya tak mau kehilangan momentum setelah musim lalu menjadi penantang utama Manchester City Di persaingan Premier League bahkan sampai 247 hari memimpin kelas men Akan tetapi, Arsenal masih punya pekerjaan rumah untuk menghadirkan tantangan lebih sengit buat Manchester City The Gunners perlu membuat deklan resklik secepat mungkin Mantan pemain Arsenal, Paul Mersen, menganggap Manchester City masih unggulan teratas sampai Arteta bisa membuktikan timnya sudah klub Lionel Messi belum pernah mendapatkan kesempatan untuk berpamitan dengan baik kepada para penggemar Barcelona saat ia pergi pada tahun 2021 Namun, CEO owner Inter Miami, Jorge Mas, mengonfirmasi bahwa kini Lapulga akan diperbolehkan mengucapkan perpisahannya kepada Blaugrana Berbicara di podcast Offset with Tyler Twillman, Jorge Mas bilang bahwa Messi akan kembali ke Camp Nou Namun, Mas menepis kemungkinan Messi bergabung dengan bekas klubnya itu dalam kesepakatan peminjaman Empat tim dari grup A saling bertanding satu sama lain demi memperbutkan dua tiket menuju bebak 16 besar Meski bermain imbang kosong-kosong, sang pemuncak grup A sui sukses mengamankan satu tiket usai berhadapan dengan tuan rumah Selandia baru di Forsyth Bar Stadium Pada pertandingan lainnya di Eden Park, Norwegia melipas tim debutan Piala Dunia Wanita Filipina dengan skor 6-0 Kemenangan atas Filipina membuat Norwegia berhasil menggeser posisi Selandia baru dari yang sebelumnya berada di peringkat dua menjadi ketiga Ini sekaligus mengamankan satu tiket kebapak 16 besar bersama dengan Swiss Kolombia melawan Jerman di Stadion Alliance Australia Kolombia memecah kebuntuan pada menit ke-52 Linda Caicedo sukses menyerangkan bola Menjelang berakhirnya bebak kedua, Wasid menghadiahi Jerman dengan tendangan penalti Pop yang ditunjuk menjadi Algojo berhasil memanfaatkannya hingga skor berbuah menjadi 1-1 Kebahagiaan Jerman tak bertahan lama sebab di detik-detik akhir Kolombia mengadakan keunggulannya lewat simpakan Manuela Veganes pada menit ke-97 Skor bertahan menjadi 1-2 untuk keunggulan Kolombia Liverpool kontra Leicester City berlangsung di National Stadium Singapura Sang striker Darwin Nunes bawan The Reds unggul 1-0 di menit ke-30 Selang 5 menit, Budi Clark gantian mencetatkan namanya di papan skor Usai tanpa menuntaskan sepakannya ke gawang 3 menit berselang tepatnya di menit ke-38 Giliran Diogo Cuta yang bikin gol Penyerang sayap itu menandu umpan salah Di menit ke-64 Pemain muda Liverpool Bendoak menambah keunggulan Sundulannya tidak terpendung Skor 4-0 bertahan sampai akhir laga Manchester City menjejal Atletico Madrid di Seoul World Cup Stadium Kebuntuan pecah pada menit ke-66 Mepis Depay melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang Atletico unggul 2-2 menit berselang berkat aksi Yannick Arasco Yang melepaskan tembakan mendatar ke pojok kiri gawang Manchester City membelas pada menit ke-85 dari sepak pojok Kumpan Sergio Gomez ditandu Ruben Dias yang lolos dari penjagaan Skor 1-2 bertahan sampai akhir laga Paris Saint-Germain telah mengonfirmasi kedatangan Arnold Tenas dari Barcelona Yang telah menandatangani kontrak 3 tahun Ia bergabung dengan Les Parisien setelah kontraknya di klub katalan itu berakhir musim panas ini Tenas mengawali karir muda sepak bola di Barcelona pada tahun 2010 Dan terus naik pada tim kelompok umur Jalan Tenas menuju tim utama PSG saat ini tampaknya masih terlihat sulit Karena mereka masih memiliki kipar Italia Gianluigi Donnarumma Pemain sayap Rancis Alan Saint-Maximin telah meninggalkan Newcastle United dan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al-Ahli Dengan kontrak 3 tahun Kesepakatan kontrak itu diumumkan kedua klub pada AH 30 Juli tahun 2023 Klub tidak mengungkapkan biaya transfer pemain berusia 26 tahun itu Yang bergabung dengan Newcastle dari tim Liga One Nice pada tahun 2019 Saint-Maximin akan bekerja sama dengan mantan pemain Liga Premier Roberto Firmino Edward Mendy dan Riyad Mahrez di Al-Ahli Duel Chelsea vs Fulham menjadi penutup rangkaian 8 laga Premier League Summer Series di Fedekfield Chelsea membuka keunggulan lewat tandukan Thiago Silva meneruskan corner Benjiwell Keunggulan Chelsea bertambah pada menit ke-41 Setelah Christophe Renggungu menjebol Jalabren Leno Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Chelsea Dengan tambahan 3 poin, Chelsea beratas trofi Premier League Summer Series 2023 Mereka menjualai grup dengan 7 poin dari 3 Unggul 2 poin dari Astor Villa di posisi kedua Benzema memimpin Al-Ahli Tihad saat menjamu sefaksin di laga grup A yang dihelat di Stadion Rajafat Gol kemenangan Al-Ahli Tihad diciptakan mantan pember Real Madrid itu pada menit ke-63 Gol kegawang sefaksin ini adalah gol Karim Benzema dalam pertandingan keduanya untuk Al-Ahli Tihad Torehan Benzema semakin mengilap dengan 1 asis tambahan Dengan gol kemenangan yang dijetak Benzema itu, Al-Ahli Tihad berat memuncaki kelas main grup A Arab Klub Champions Cup 2023 Chelsea tidak membuang waktu untuk bergerak mencari back baru Klub London Barat itu langsung menghubungi Monaco untuk mendapatkan Excel di Stasi Yang merupakan salah satu kapten tim musim lalu Dikutip The Athletic, Chelsea dan Monaco langsung mencapai kata sepakat perihal transfer di Stasi Di angka 38 juta pound sterling atau sekitar 737 miliar rupiah Di Stasi akan terbang ke London untuk menjalani tes medis sebelum merampungkan kebedahannya ke Chelsea Lautaro Martinez dipastikan tidak ingin meninggalkan Inter Milan Lautaro bahkan siap membicarakan soal kontrak baru dengan Inter demi menegaskan kesetiaannya Pemain internasional Argentina itu saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2026 Dengan gaji 6,5 juta euro per musim Inter tentu tak mau kehilangan aset berharganya di lini serang tersebut Sehingga bisa jadi akan membuka diskusi soal perpanjangan masa tinggal Lautaro dan tentunya kenaikan gaji Pemain asal Thailand Ekanit Panya merantau ke Jelik Dia akan menjajal kemampuan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola negeri Sakura Penyerang sayap timnas Thailand tersebut gabung ke Urawarets Diamonds Dia berstatus pinjaman dari Muang Tong United Urawarets Diamonds meminjamnya hingga akhir musim ini Terbuka kemungkinan dia mendapat tambahan masa peminjaman atau pindah permanen Bayer Munchen ternyata serius mengincar David Raya Mereka disebut sudah melakukan pendekatan pada Brentford Laporan ini dilansir oleh Fabrizio Romano Ia mengungkapkan Bayer ingin meminjam Raya saja selama semusim dengan opsi pembelian permanen Namun David Raya dikabarkan menolak pinangan Bayer Munchen dan lebih memilih gabung klub Premier League Arsenal Sang keeper dikabarkan bersedia pindah ke tim Aswan Mikl Arteta tersebut Inter sudah mencapai kesepakatan Lazar Samarczyk Sekarang tinggal mengincar kesepakatan dengan Udinese Samarczyk tanpa ragu menerima kesempatan pindah ke Inter Pemain berdarah Jerman Serbia ini sepakat dengan penawaran yang diajukan oleh Nerazzurri Samarczyk kabarnya akan mendapatkan kontrak jangka panjang Berdurasi 5 tahun Penawaran terakhir Inter diketahui berada di angka 15 juta euro Terpau tipis dari permintaan Udinese di angka 20 juta euro Luis Suarez tiba di klub Liga Brazil Gremio pada awal Januari tahun 2023 Kontraknya seharusnya baru selesai pada Desember tahun 2024 Namun pemain berusia 36 tahun itu merasa tidak akan sanggup untuk menyelesaikan kontraknya di Gremio sesuai kesepakatan Ia meminta untuk menyudahi kontrak lebih cepat Suarez menjelaskan keputusan untuk memutus kontrak di Gremio Berdasarkan kondisi visinya yang tidak lagi menunjang untuk bisa terus kompetitif Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!